Pendekar Latah Jelit 9. Sekonyong sampan kecil ini seperti terlempar ke atas dan berputar 180 derajat, hampir saja perahu ditelan gelombang besar, kiranya tukang perahu yang membuat gara, di saat gelombang besar datang, dia sanggah sampannya lalu mendorongnya sekuatnya sehingga berputar. Sudah tentu jurus serangan kebutan Hong Lei Moli seketika kehilangan arah, berak dinding papan perahu tersapu berantakan. Nyonya itu menjengek dingin, kalau kau mampu boleh kau bikin hancur perahu ini. Mencelos hati Hong Lei Moli, maklumlah dia sendiri tak bisa berenang, di tengah sungai besar seperti ini, paling penting harus melindungi kapal, kedua harus ada orang yang pegang kemudi, maka Hong Iaye Moli tak berani kerahkan. Penaga dan tak bisa kembangkan jurus lihai yang biasa diamainkan di atas daratan. Kepala Hong Lei Moli terasa sedikit pening, lekas dengan tekanan beratia pasang kuda sehingga perahu tidak goncang terlalu keras. Dengan bersenjata cakar Trisula Nyonya itu menyerang gencar, Hong Lei Moli berdiri sekokoh gunung tanpa bergeming, pedang dan kebutannya dengan mudah mematahkan setiap serangan orang, Kepandaian Nyonya itu jauh lebih tinggi dari suaminya, namun dibanding Hong Lei Moli masih terlalu jauh tingkatannya, soalnya Hong Lei Moli masih membutuhkan tenaga orang, kalau tidak masakah dia kuat bertahan 10 jurus. 10 jurus kemudian Nyonya itu tiba tertawa, katanya, bagus, di atas perahu anggap kepandaianmu memang hebat, maaf aku minta diri saja. Lari ke mana bentak Hong Lei Moli? Teng ia tabas kutung sebuah gigi cakar Trisulanya, dengan mengembangkan ginkangnya, sekali insing Hoanwi, tahu ia sudah mengadang jalan mundur sinyonya, sehingga orang tak mampu terjun ke air. Ginkang Hong Lei Moli sudah tiada taranya, meski di atas sampan yang sempit, ia masih dapat bergerak dengan leluasa, sekali melayang dan berkelebat, selalu setindak lebih dulu menghadang di depannya itu, bahwasannya lawan tak kuasa lolos dari pengawasannya. Tapi karena mengembangkan kelincahan badannya, Hong Lei Moli tak sempat lagi menggunakan tekanan kekuatannya untuk kendalikan sampan, di samping gelombang sungai memang besar, laki jambang bauk tadi pun sengaja main di bawah air, maka sampan kecil itu menjadi terayun turun naik dan oleng. Tukang perahu berwok itu menongolkan kepalanya, teriaknya, hayolah turun saja, kenapa berebut kemenangan di atas sampan sama dia? Hong Lei Moli tertawa dingin, ajaknya, masakah begitu gampang kubiarkan kau berlalu kebutannya dimainkan pula? Mut sebuah garuk terisulah sinyonya yang ketinggalan pun kena dilucuti pula, di mana kebutannya berputar, hampir saja dia sudah berhasil menggubat pergelangan tangan orang, sekonyong terasa punggungnya dingin basah, kiranya ia kibrawok itu memukul air sampai munkrat membasahi badannya. Maklum Lahong La Imoli belum pernah berkelahi di atas air, begitu punggung terasa dingin basah, dikiranya ada orang menyergap dari belakang, secara refleks sebelah tangannya lantas menolak ke belakang, seketika tangannya ikut basah kuyuk dan pukulannya mengenai tempat kosong. Begitu ia sadar dan menyusun dengan jurus serangan lain kepada sinyonya, orang sudah sempat menerjang dinding papan terus terjun ke dalam air. Di tengah gelombang sungai yang timbul tenggelam nyonya itu berenang celentang, tangannya malah mi lambai kepada Hang La Imoli, teriaknya dengan tertawa cekikikan, kau tanya aku punya kemampuan apa, sekarang biar saksikan sendiri. Kalau kau mampu, ayolah turun ke air, lawan aku 300 jurus. Saking gusar serasa panca indera Hang La Imoli mengepulkan uap, tapi orang sudah lolos, ia tak bisa berbuat apa. Kejap lain kedua suami istri itu selulup ke dalam air, entah kemana. Segala peralatan dalam sampan ini boleh dikata sudah rusak dan tak kena dipakai lagi, seumpama segalanya tersedia pun Hang La Imoli tak mampu menggunakannya. Gelombang besar kembali mendampar tiba, sehingga sampan terhanjut oleng, baru saja Hang La Imoli kerahkan tenaga untuk menekan perahu, sekonyong gelombang besar yang lain menerjang tiba pula dari arah yang berlawanan, sampan kembali oleng ke arah lain, Begitulah ke kanan-kiri dan depan belakang Hang La Imoli berusaha dan bekerja keras untuk menahan keseimbangan perahu. Sayang betapapun tinggi lewakangnya masakah kuasa melawan kekuatan gelombang air besar, sehingga badannya terbawa perahu terombang ambing kian kemari, selintas pandang terasa air melulu tak kelihatan ujung pangkalnya, diam ia mengeluh dalam hati, bagaimana baiknya? Masakah li ujing ye au bakal mampus menjadi umpan ikan sungai? Di tengah deburan gelombang yang riuh rendah, tiba terdengar suara tak tok yang ramai seperti sesuatu membentur papan, Hang La Imoli kaget, waktu ia memeriksa, tampak dasar sampan tau sudah pecah berlebang besar, air sungai mengalir deras ke dalam sampan. Hang La Imoli amat murka, dameratnya, bangsa terendah, tak berani berhadapan secara terangan, men bokong menggunakan care yang hina dan rendah. Tukang perahu menongolkan kepalanya pula dengan gelak tertawa, serunya, kau ingin perang tanding secara terangan? Silakan turun, kami sama mengembangkan kepandayan masing, kepandayanmu sendiri tidak becus, kenapa salahkan orang? Tegak alis Hang La Imoli saking gusar, tiba ia tudingkan kebutannya dengan mengerahkan tenaga dalamnya, beberapa utas benang melesat bagai panah, sayang gelombang badai di tengah sungai amat besar, tukang perahu cukup cerdik pula, begitu melihat orang menggerakkan kebutannya, lekas ia selulup pula ke dalam air, namun demikian seutas benang. Masih sempat menusuk lubang sebelah kupingnya, lekas tukang perahu mengekir jauh sambil kau kesakitan, terus selulup tak menampakkan diri lagi. Suami istri bekerja lebih keras melobangi sampan, air semakin membanjir ke dalam, sebentar saja sampan ini sudah setengah tenggelam, saking marah Hang La Imoli kertak gigi, Kebetulan sebuah gelombang besar mendampar datang pula, sebat sekali Hang La Imoli memutar badan sambil kerahkan segala tenaganya meminjam kekuatan gelombang lagi sehingga sampan terhanyip pergi dan berputar menyingkir dari tempat semula. Meminjam kesempatan yang baik ini, Hang La Imoli kerahkan sepuluh bagian tenaganya memukul ke permukaan air. Air seketika menyebak keras dan munkrat setinggi rumah, terdengar suara gerungan di dalam air, ternyata tukang perahu berada di bawah kapal, belum lagi menyadari apa yang terjadi, tau badannya tertekan dan tergetar oleh pukulan Hang La Imoli, seketika ia semaput di dalam air. Lekas sinyonya seret suaminya menjauhi kapal, setelah jarak cukup jauh baru dia berani menongol ke atas dan mencaci maki kepada Hang La Imoli. Terhitung kau iblis perempuan ini cukup ganas, silakan kau tempur ikan dalam sungai. Menguntungkankah saja, tidak usah beli peti mati segala. Kalau sampan semakin tenggelam, cuaca ternyata semakin baik. Cahaya matahari mulai menerangi jagad raya sekejap saja hembusan angin meredah, gelombang pun mengalun enteng tenang, sampan sudah penuh air, pelan dari kaki terus sampai ke pinggang Hang La Imoli. Dingin hati Hang La Imoli, pikirnya, memangnya aku harus menyerah menunggu ajal begini saja. Pengah ia celingukan mencari daya upaya, tiba dilihatnya dari aliran atas sana sedang berlayar mendatangi sebuah kapal besar, bagai kafilah yang terkepung di tengah gulun pasir, tiba melihat rombongan unta lewat. Sungguh girang Hang La Imoli bukan main, lekas ia menarik napas dan kerahkan suara gelombang jarak jauh, lekas kemari, tolong selama hidup pertama kali ini dia minta tolong, sungguh rasanya mendolu, senang dan menyesal pula. Kapal besar itu semakin dekat, tapi jarak masih kira 2-30 tombak tiba berhenti, tampak istri tukang perahu sambil menyerah suaminya sudah berenang sampai di pinggir perahu, di atas kapal ada orang terleroh, serunya, Han Sam Nyo Chu, kenapa kalian suami istri begini runyam jadinya? Sigap sekali nyonya itu lompat naik ke atas kapal dan merebahkan suaminya, lalu ia tuding ke arah sampan di mana Hang La Imoli hampir tenggelam, serunya sambil terbahak, meski suamiku kena dirugikan, betapapun kita sudah berhasil bikin Hang La Imoli yang kenamaan terjungkal. Kembali mencelos hati Hang Iaye Imoli, sungguh tak kira olehnya bahwa orang di kapal besar ini ternyata sejalan dengan mereka suami istri, harapan untuk hidup semakin menipis. Di ujung kapal berdiri seorang laki pertengahan umur, sinar matanya tajam, maka keadaan Hang La Imoli yang runyam dapat dilihatnya jelas, katanya sambil bergelak tawa dengan mengelus jenggot, jika memang pandai dan bisa meramal, perempuan iblis ini ternyata masuk jaring sendiri. Kalian kena sedikit dirugikan tak menjadi soal, coba lihat perempuan iblis itu jauh lebih runyam dari kalian. Tocu, kata sinyonya, kapalmu ini jangan terlalu dekat, perempuan iblis itu cukup lihai. Han Sam Nio Chu, ujar laki baju kuning itu, kalian suami istri terhitung jagohan di tiangkang, kenapa menghadapi perempuan iblis sudah pecah nyalinya. Aku sih ingin jajal sampai di mana kepandayan perempuan iblis ini. Setelah memperhitungkan jarak satu sama lain, laki baju kuning suruh majukan kapal sampai beberapa tombak, katanya bergelak tertawa, Li Ujing Ye Au, kau tak perlu takut, setelah kau kenyang minum air sungai, aku pasti akan menolongmu, seruannya seketika mendapat sambutan sorak gembira anak buahnya. Seketika amarah Hang Le Moli berkobar, diraihnya kutungan galah besi terus dilempar sekuatnya sambil memaki, ada bangsat anjing rendah seperti kalian dalam kalangan Kang O, cuma bikin malu pamer orang persilatan belaka, kalau berani ayolah maju, biarku berantas kalian satu persatu. Jarak kedua pihak kira dua puluhan tombak, kutungan galah besi itu tak mampu terlempar sejauh itu, biur tepat jatuh di penggir kapal sehingga memercikan air keras, maka basah kuyup seluruh badan laki baju kuning kecipratan. Saking gusar kepala perampok baju kuning ini malah terleroh, Hang Le Moli, kau seumpama ikan di dalam jaring, masih berani petingkah? Kau kira kau ini setimpal menjadi bulim Beng Cu lima provinsi daerah utara? Kalau kau mampu hayolah terbang kemari. Sampan yang ditumpangi Hang Le Moli sudah kelelap, dengan mengembangkan ginkang terpaksa Hang Le Moli berdiri di atap ruang kapal, mendengar kata orang seketika tergerak hatinya, secara tak langsung ucapan orang seperti menyadarkan Hang Le Moli, sekilas yang mengerut kening, tiba tersimpul suatu akal dalam benaknya. Berak tau Hang Le Moli pukul hancur dinding papan, diambilnya 7-8 pecahan papan yang cukup besar, mendadak ia anjot badannya melambung ke atas. Karena tenaga tekanan kakinya, sampan itu tenggelam semakin cepat dan sekejap saja sudah tenggelam. Kepala rampok itu tertawa mengejek, apakah kau ingin lekas menjadi umpan ikan? Aku takkan membiarkan kau mampus begini gampang, jarak 20-an tombak, dalam bayangannya tak mungkin orang bisa melesat terbang sejauh itu meski memiliki ginkang tinggi, maka tindakan Hang Le Moli disangkanya hendak bunuh diri. Tak nyana belum lenyap suaranya, tampak di tengah udara badan Hang Le Moli berputar jum palitan tangannya berbareng lemparkan selembar papan, waktu badannya meluncur turun tepat kakinya menutul di atas papan, meminjam sedikit tenaga tutulan ini kembali badannya melambung ke depan pula, betapa hebat dan tinggi ilmu entengi badannya sungguh luar biasa. Baru sekarang kepala rambok baju kuning benar terkejut, cepat ia membentak, lepas panah kembali Hang Le Moli berputar jum palitan di tengah udara, sebelah tangan mengayun kebutan, hujan panah disampuknya jatuh semua, kembali tangan yang lain melempar sebuah papan pula, gerakan menyampuk panah, melempar papan dan melayang turun seolah dilaksanakan secara serempak, namun dengan tepat ujung kakinya kembali menutul di atas papan yang mengembang di permukaan air, kembali badannya melesat terbang ke depan seonteng ke capung menutul air. Hang Le Moli siapkan tujuh lembar papan, hanya lima saja yang dia gunakan, badannya sudah terbang sejauh dua puluhan tombak, secepat anak panah menerjang naik ke atas kapal besar. Di ujung kapal berdiri empat laki, dua bergaman golok tunggal, seorang menggunakan sepasang ganco, seorang lagi memegang tambang besi, serempak mereka membacok, menggantol dan menyapu. Hang Le Moli membentak, turunlah jadi umpan ikan terdengar terang dua kali, di mana kebatannya menarik dan menuntun, tambang besi membelit golok besar, sepasang. Ganco itu pun terlepas terbang, kedua orang sama terjungkal jatuh, sementara satu di antara laki yang menggunakan golok tunggal tertendang roboh dan seorang lagi tersapu kebutan dadanya, empat laki dalam satu gebrak kena dirobohkan terjungkal ke dalam sungai semua. Laki baju kuning menghardik, kekuatan pukulan tapak tangannya segera memberendong tiba sebelum Hang Le Moli sempat berdiri, pikirnya hendak pukul orang jatuh ke air. Serangan bagus bentak Hang Le Moli, kebutannya segera mengepluk ke batok kepala orang, berbareng pedang panjang di tangan kiri menyerang dengan tipu giokli tohso, tusukan mengarah demkul lawan, serangan ini memaksa lawan menolong diri lebih dulu, lekas laki baju kuning menyurut mundur dan bertelit ke samping. Sementara Hang Le Moli sudah tancapkan kakinya di atas kapal dan berdiri tegak, kembali kebutannya bekerja, dua orang terpukul remuk dadanya oleh kebutannya, menyusul temannya masuk ke dalam air. Krak, pukulan dasyat kepala rampok itu ternyata mematahkan tiang kapal, layar kuncup dan melayang jatuh, karena terhembus angin kencang kapal menjadi miring kesebelah. Pikir kepala rampok itu hendak menyergap Hang Le Moli dengan pukulan gun go anci yang lat di saat orang masih terapung di tengah udara, tapi usahanya siap karena seujung rambut orang pun tak berhasil disentuhnya, malah dalam segebrak saja, dirinya terdesak mundur masuk ke kabin, lebih kuncup pula hatinya. Cepat sekali begitu Hang Le Moli sempat hinggap di atas geladak, gerakan badannya seperti bayangan mengejar wujudnya, sebat sekali ia mengejar masuk. Bagus, biar kapal ini hancur, aku akan adu jiwa dengan kau bentak kepala rampok itu, kembali ia lontarkan pukulan pula dinding papan dalam kabin seketika jebol dan pecah berantakan angin sudah meredah di permukaan sungai, tapi di bawah goncangan angin pukulan yang dasyat, kapal ini jadi terombang ambing seperti meronta di tengah gelombang samudera. Bagus sekali, kalau kau ingin adu jiwa, mari biar kulayani kau jengek Hang Le Moli, mendapat pelajaran di atas sampan tadi, kini Hang Le Moli bergerak tak kenal kasihan lagi, tanpa pikirkan bagaimana akibatnya nanti, dia bertekad dan dekat, seluruh tenaga dan kemampuannya diakembangkan, setiap jurus serangannya cukup bikin jiwa musuh melayang bila terkena dengan telak. Di tengah samberan pedang dan damparan angin pukulan, diselingi pula suara gaduh dari segala perabot yang ada di dalam kabin dan dinding papan yang pecah berantakan. Di atas kapal sebenarnya ada dua puluhan anak buah perampok, melihat pertempuran dasyat ini mereka jadi ketakutan dan pecah nyalinya, siapa berani maju membantu, satu persatu mereka terjun ke air menyelamatkan diri, yang terjun terlambat, kalau tidak terluka oleh tusukan pedang Hang Le Moli, tentu, tersabet kebutannya, sehingga air sungai bersemu merah tercampur darah segar. Tukang perahu itu saat mana sudah siuman, bersama istrinya berbareng mereka berseru, tocu, marilah tinggal pergi saja. Kepala rambok baju kuning itu menjawab, Pergi kau undang bala bantuan, sebelum ajal aku takkan berhenti melawan gembong iblis perempuan ini, mulutnya berkata gagah, bahwasannya hatinya pun sudah ciut, soalnya dia sudah terkurung oleh bayangan kebutan Hang Le Moli, bila putar badan untuk terjun ke air, badannya bisa tersamber luka dalam yang parah, terpaksa dia harus melawan sekuat tenaga. Sambil menunggu bala bantuan tiba, untuk melarikan diri jelas takkan mungkin. Dengan gerakan ihsing hoanwi kebutan Hang Le Moli tetap mengurung gerak grek kepala rambok baju kuning, tiba seret pedangnya putar balik menusuk ke arah sinyonya, lekas sinyonya gunakan garuk trisulanya menangkis, kali ini Hang Le Moli menyerang dengan setaker tenaganya, mana sinyonya kuat bertahan, peletak senjata garuknya seketika terketuk patah. Cepat sekali tukang perahu menarik mundur istrinya, biar keduanya sama jatuh ke dalam sungai, tujuan Hang Le Moli adalah kepala perampok ini, begitu tusukannya tidak mengenai sasaran, ia tidak sempat merangsak lebih lanjut. Begitu tukang perahu suami istri merat, kapal sebesar ini tinggal Hang Le Moli dengan kepala rambok baju kuning yang masih berhantam dengan sengit. Hang Le Moli kembangkan kepandayan silatnya, jurus pedangnya semakin gencar, kanan-kiri seperti selulup timbul di rumpun kembang, sinar pedangnya laksana biang lala, jalan mundur ke kanan-kiri depan dan belakang musuh terbendung rapat, sementara kebutannya tetap membayangi gerak-gerik musuh, suatu kesempatan Hang Le Moli membentak. Siapa kau? Kau sudah tahu nama ku Liu Jing Ye Au, kenapa masih berani men kekerasan dan mempersulit aku? Kau tahu kelihayanku belum? Lekas menyerah, kuampuni jiwamu. Kalau hati rada juri, tapi sebagai penguasa tinggi dalam wilayah perairan tiangkang ini, betapapun tak mau unjuk kelemahan, katanya bergelak tertawar kau angkat diri di daerah utara, aku sendiri pun bukan kaum keroco di sungai tiangkang ini, kau kira aku ini rampok kecil yang tidak punya pambek bernyali kecil? Masakah sudi aku menyerah kepada kau? Jangan kau tak kabur, kau kira kau pasti dapat mengalahkan aku, memangnya aku tidak punya kepandayan simpananku yang lihai? Seret Hang Le Moli menabas kutung secuil lengan baju lawan, bentaknya, tidak lekas kau laporkan namamu untuk terima kematian? Baik pasang kupingmu dan dengarkan dengan jelas di saat gerakan pedang Hang Le Mohara Damir Nde, tiba kedua lengannya terkembang dengan jurus elang raksasa mengembangkan sayap, sasarannya adalah mencengkram pergelangan tangan Hang Le Moli, jurus Kim Najiu ini dilontarkan dengan menempuh bahaya, tapi cukup ganas pula, Hang Le Moli sedang pasang kuping, hampir saja dia kena diselomoti, untunglah langkahnya enteng gerak-geriknya lincah, gerakan refleksnya cukup cepat pula, begitu terasa gelagat jelek sebat sekali ia putar badan, terdengar red disusul seret, lengan baju Hang Le Moli tercakarobee, sementara lengan kiri kepala rampok tergores luka panjang lima dim. Betapapun kepala rampok itu menderita rugi lebih besar, tapi karena hampir saja terbokong musuh, amarah Hang Le Moli semakin berkobar, bentaknya dingin. Pedangku tak membunuh kaum kroco, hari ini biarku langgar pantanganku. Bahwa dirinya dianggap kaum kroco dan jiwanya hendak dibunuh, kepala rampok itu pun naik pitam, dan peratnya, Hang Le Moli, kematianmu sudah di depan matu berani kau petingkah setelah ku bacakan doa mengantara ruahmu nanti baru ku beritahu namaku. Baik, biar kulihat betapa lihai kepandayanmu, E.J. Hang Le Moli. Dengan mempertaruhkan jiwa serangannya semakin gencar, sehingga kepala rampok itu dicecarnya mundur berulang tak mampu balas menyerang, tapi di tengah pertempuran sengit ini Hang Le Moli masih sempat pasang. Kuping, dikiranya anak buah musuh kembali selulup ke dalam air hendak melobangi kapal. Di luar taunya bahwa bangunan kapal ini cukup kokoh dan kuat, untuk membuat lubang atau merusak dasar kapal di bawah air, sedikitnya memakan waktu satu hari lamanya, sudah tentu kawanan perampok itu tak pernah memikirkan kera yang menyulitkan ini. Di tengah pertempuran sengit kepala rampok baju kuning kembali terkena samberan kebutan Hang Le Moli, meski dia ada meyakinkan Kim Chong Chow, ilmu kebal, kulit dadanya yang hitam berbulu itu dihiasi beberapa jalur merah berdarah, di saat jiwanya hampir melayang di bawah samberan pedang Hang Le Moli, sekonyong terdengar suara trompet di tiup panjang dan nyaring. Di tengah tiang kang tiba muncul puluhan kapal besar, bendera yang berkibar di pucuk tiang jelas menandakan bahwa kapal ini adalah pasukan air negeri Kim. Dari kejauhan puluhan kapal pasukan air pemerintah Kim ini mengepung kapal ini, tapi tak berani mendekat. Terdengar suara merdu cekikikan berseru, Hang Le Moli, kau tidak ingin mandi air sungai bukan? Tidak lekas kau buang pedang menyerah saja ternyata Giyok Bin Ya UHAO berada di atas kapal pasukan air negeri Kim. Hang Le Moli gusar, Damraknya, jadi kawan tek kerajaan Kim. Seret pedangnya, bekerja hendak tamatkan jiwa kepala rampok itu, tiba didengarnya suara menderung ramai dari kapal musuh panah melesat bagai hujan derasnya, Hang Le Moli ayun kebutannya menangkis runtok anak panah yang menerjang ke arah punggungnya, tiba kepala rampok gigit pecah lidah sendiri menyemburkan darah, kiranya orang menggunakan Tian Mohe Deh Tai Hoat, tenaga pukulannya bertambah satu lipat, di samping harus menyampuk jatuh. Panah yang menyam bertiba, sudah tentu tenaga gerak pedang Hang Le Moli jadi rada kendor, sebaliknya kekuatan kepala rampok baju kuning bertambah lipat ganda, ujung pedang Hang Le Moli terpukul miring ke samping. Cepat sekali kepala rampok ini sudah mundur dan lolos dari kepungan sinar pedangnya biur terjun ke dalam air, untung kebutan Hang Le Moli masih sempat terayun dan plak sebelum badan orang masuk ke air punggungnya dengan telak terketuk sampai baju pecah kulit terluka, namun kepala rampok tetap berhasil lolos menyelam ke air. Setelah agak jauh baru kepala rampok menandakan diri di permukaan air, tampak tenaganya sudah lemah, katanya menghela nafas, Hang Sam Nio Chu, kau bikin aku celaka. Beberapa orang pasukan air pihak musuh lekas menyusul datang menolongnya, kepala rampok menggentafan kedua lengannya, sambil membentak. Minggir, tak perlu kalian tolong aku tapi luka di punggungnya tidak ringan, hatinya sedang marah lagi, setelah merontak tenaganya semakin habis, tak lama kemudian dia digusur naik ke atas kapal musuh. Seorang panglima di atas kapal musuh bergelak tertawa, serunya, Jilian Chun Chu, semua ini berkat jasamu, di samping melenyapkan Hang Le Moli, berhasil mebekuk buaya tiangkang lagi, hahaha, sekali panah dua burung. Sementara kedua biji metu kepala rampok baju kuning sudah terbalik, jatuh semaput. Kata Lian Cheng Poh, suruh orang merawatnya baik, orang ini amat berguna bagi kita. Hang Le Moli merasa di luar dugaan, kalau kepala rampok ini bukan membantu musuh, kenapa orang mencari permusuhan dengan dirinya? Tapi hujan panah masih terus menyerang dirinya, tak sempat Hang Le Moli putar otak memikirkannya, tapi cukup dengan pedang dan kebutan. Hang Le Moli bikin runtuh semua anak panah yang menyerang dirinya, dalam waktu dekat musuh takkan bisa apa terhadap dirinya. Tapi lama-kelamaan dirinya akal konyol juga dalam keadaan terdesak terus-menerus seperti ini. Di saat hatinya bimbang dan mencari daya, tiba didengarnya Panglima musuh membentak, lepaskan api bakar kapal itu, masakah iblis perempuan ini punya tiga kepala, enam tangan puluhan panah berapi seketika meluncur datang, sebarang di antaranya kebetulan jatuh di atas tumpukan layar yang melorot jatuh tadi, angin besar lagi, seketika layar itu berkobar semakin besar, tak lama kemudian papan parahuk pun ikut terjelat api. Kobaran api yang terbesar adalah tiang dan layarnya, lekas Hang Lei Moli memotong putus tiang layar menjadi dua potong terus diungkit naik dilempar ke dalam air, tapi lengan bajunya ikut terjelat api, untung kerjanya cukup cekatan sehingga pakaian dan badannya tidak kurang suatu apa. Sementara haluan dan buritan kepal beruntun sudah terbakar pula, seorang diri Hang Lei Moli sempat memadamkan yang sini, api sudah berkobar pula di sebelah lain, mana mungkin dia memadamkan seluruhnya apalagi hujan panah musuh masih tetap berlangsung. Api berkobar semakin besar, asap pun semakin tebal, napas Hang Lei Moli menjadi sesak, batuk dan mata pun pedas, air matah bercucuran. Giyok bin Iye A.U.H.U. terloroh kesenangan, serunya, Hang Lei Moli, pernahkah terpikir olahmu akan hari ini? Bukan kepalang marah hati Hang Lei Moli, pikirnya, aku pantang terjatuh ke tangan musuh, apalagi dihina oleh mereka di saat ia bertekad hendak bunuh diri, tiba terdengar gemreng dan tambur bertaluriuh ramai memekak telinga, di tengah gelombang besar di tengah tiangkang, sebarisan. Kapal besar tampak berlaju datang dengan cepat, sebuah di antaranya yang terbesar di tengah tampak mengerak bendera negeri Song, di sebelah bawahnya di tiang yang lain terkerak pula sebuah bendera lain yang rada kecilan dan tersulam huruf loh yang besar menyolok. Seketika terbangkit semangat Hang Lei Moli, Hang Lei Moli tidak tahu strategi peperangan, namun melihat formasi dari pasukan kapal perang ini begitu gagah dan berani, pasukan kapal kerajaan Kim sudah terkepung dari kanan-kiri, jarak semakin dekat, keruan kacau balau pasukan kapal kerajaan Kim. Gelak tawa Pang Limah Kim itu seketika sirap, mukanya mengunjuk rasa gusar dan takut, damratnya, Lo Hing Bun bocah keparat itu selalu mencari garat terhadap kita, begitu abadi keluarkan panah berapi kembali melesat menghujani kapal besar yang ditumpangi Lo Hing Bun itu. Hang Lei Moli berpikir, Lo Hing Bun Chiang Kun cukup menggetarkan yali musuh, tentunya bukan kaum keruo, tapi panah berapi musuh memang lihai, care bagaimana dia menghadapi hujan panah ini dengan sisa air minum yang masih ketinggalan di atas kapal. Hang Lei Moli menyiram api yang merambat ke dekatnya, sementara dia masih kuat bertahan beberapa kejap lagi, dengan mendorong ia memandang ke arah kapal Lo Hing Bun yang mendatangi. Tampak seorang panglima berdiri gagah di ujung kapal, berusia tiga puluhan, mukanya putih halus bersih tak berjenggot sikapnya seperti sastrawan umumnya, tersenyum wajar dan tenang, melihat panah api itu memberondong tiba, dengan tertawa segera ia memberi aba, hayo saudara perlihatkan kepandayan kalian, biar Anjing Kim tahu betapa lihai dan tinggi kepandayan ahli bidik kita seketika dari kapal bersusun dua ini, panah bersuitan memapak ke depan. Panah yang dibidikan pasukan Song ini menggunakan tenaga manusia, sudah tentu kekuatan dan jarak tempuhnya. Tidak unggul dari sinpit keong musuh yang menggunakan alat pegas sebagai daya kekuatannya. Tapi tepat dan telak sekali, setiap batang panah membentur sebatang panah berapi musuh, semua panah berapi bidikan pasukan Kim boleh dikata dipukul runtuh di tengah jalan dan kecemplung ke dalam sungai. Panglima Kim amat gusar, bentaknya, berikan padaku, lihat panah seorang anak buahnya mengangsurkan sebatang busur besar, seriab bidikan sebatang panah, sebagai pahlawan kuat dari negeri Kim yang kenamaan, sudah tentu kekuatan tarikan busur panahnya luar biasa besarnya, jauh berlipat ganda dari kekuatan sinpit keong, dua batang panah bidikan tentara Song membenturnya di tengah jalan, tapi tak berhasil meruntuhkannya, malah daya luncurannya masih amat kuat, sasarannya masih tepat mengarah ke tenggorokan lohingbun. Dari samping lohingbun mendadak tampil seorang perwira muda, pedang terlolos dan terayun krak ia papas kutung samberan panah bidikan Panglima Kim itu sekenanya perwira ini menarik sebatang busur besi, bentaknya, anjing Kim, kau pun sambut panahku suaranya bagai beledek, bidikan panahnya laksana bintang jatuh, serbidikannya tepat ke arah kapal besar yang ditumpangi Panglima Kim. Kaget dan girang hati Hong Lei Moli, ternyata perwira muda ini bukan lain adalah Heng Chiao, dari Xiang Cheng Hang yang menaruh hati kepadanya, Heng Chiao berhasil ditipu untuk mempelajari tai yang patse dari keluarga Xiang, betapa kuat tenaganya, luncuran panahnya lapat seperti membawa deru angin yang menggelegar, sudah tentu kekuatannya jelas lebih bunggul dari bidikan panah Panglima Kim itu. Keruan Panglima Kim amat kejut, baru saja ia hendak cabut pedang untuk menangkis, tiba didengarnya suara sesuatu yang pecah dan patah, ternyata bidikan panah Heng Chiao. Mengarah tiang bendera, kontan tiang patah dan benderanya melayang jatuh, cepat sekali, di saat Panglima Kim sedang kaget dan melongot, bidikan panah Heng Chiao yang kedua sudah mengincar tenggerorokannya. Tapi entah kenapa, di saat ia menarik busur sekencangnya dan sebelum dilepaskan tiba mulutnya bersuara aneh, dengan sendirinya jarinya kurang tenang, maka bidikan panahnya meluncur jatuh ke air di tengah jalan, ternyata sekilas itu di ujung matanya seperti melihat bayangan Giyok bin Iya UHO Ulian Cengpoh berada di kapal musuh karena kaget, maka bidikannya menjadi luput. Lo Heng Bun segera memberi perintah untuk menggempur, pasukan air pimpinan Lo Heng Bun dilengkapi dengan persenjataan meriam batu, dengan tenaga manusia batu segede babi bisa disambitkan dalam jarak yang cukup jauh dengan peralatan yang sederhana, tapi bisa membawa akibat yang fatal bagi sasaran yang diserang. Belang sebuah batu besar tepat sekali jatuh di atas kapal musuh sampai papan jebol dan atap bolong, dua batu yang lain jatuh di sisi kapal menimbulkan gelombang besar, keruan Panglima Kim jadi kebuakan lekas ia berteriak. Cepat mundur segera bunyi tambur dibunyikan, pertanda perintah untuk mundur, mendapat angin pasukan Lo Heng Bun segera menerjang dengan gagah berani, sehingga pasukan kapal musuh diterjang kocar-kacir, ada kapal yang tenggelam, ada yang tertawan, tapi kapal yang ditumpangi Giok Bin Iau Hau sempat melarikan diri. Tatkala itu, kapal yang ditumpangi Hang Le Moli sudah terjelat api seluruhnya, dengan persediaan air yang ada di atas kapal, Hang Le Moli bekerja keras berusaha memadamkan api, beberapa kaki di sekelilingnya air sudah tergenang sampai setengah lutut, dalam sementara waktu api takkan menjelat ke arahnya, tapi kobaran api terlalu besar, usahanya tetap siap belaka, dalam waktu dekat dasar kapal yang terbuat dari papan juga sudah terjelat api, air mulai merembes masuk dan kapal Pean mulai tergenang air dan tenggelam sedikit, demi sedikit Hang Le Moli menghela nafas dan tak bisa berbuat apa pula, pikirnya. Aku bisa saksikan pasukan kita berhasil menggempur musuh, mati pun serimpal. Di saat ia menunggu ajal, tiba dilihatnya sebuah sampan yang terbuat dari kulit kerbau di kayu mendatang menempuh gelombang sungai, di atas sampan cuma Heng Chiao seorang, teriaknya keras. Liu Li Hiap, sambutlah. Wu Tia lemparkan rantai besi beberapa tombak panjangnya, Hang Le Moli menangkap ujung rantai, sekali sendal dan menjot badan, seperti berayun di tengah udara badannya mencelat keluar dari tengah kobaran api, lekas Heng Chiao membarangi tarik rantai itu, di tengah udara badan Hang Le Moli bersalto dengan ringan meluncur turun di atas sampan kulit Heng Chiao. Ternyata Heng Chiao melihat bayangan Hang Le Moli di atas kapal yang terbakar ini, lekas ia turunkan sampan dan datang menolong. Terhindar dari kematian, sungguh lega dan girang hati Hang Le Moli, katanya, untung bertemu kau, mana Sin Chiang Kun? Sinto aku berada di lingan menunggu panggilan raja untuk menghadap. Pasukan Gerilia mendapat perintah untuk bercokol di Kiang Lam, di sini adalah pasukan Loh Heng Bun Chiang Kun yang berpangkalan di Jai Chiao Ki. Kenapa tidak bersama pasukan rakyat, kau malah berada di pasukan Loh Heng Bun? Aku mendapat tugas bersama sebarisan kawan untuk belajar perang air kepada Loh Chiang Kun, pasukan rakyat hanya pandai bertempur di daratan, jikalau tidak secepatnya belajar perang di air, kelak kera bagaimana bisa membendung musuh menyeberangi tiangkang? Merah muka Hang Le Moli, katanya, benar, hari ini aku terjungkal habisan lantaran tidak bisa main di air, selanjutnya aku pun akan belajar dengan baik. Liu Li Hiap kata Heng Tiao, kera bagaimana kau kepergok dengan kapal milik Jau Hei Kiao Ho, An Tiong perampok terkenal di perairan tiangkang? Aku sendiri sedang heran, orang macam apa Ho An Tong itu? Apa dia ada sekongkol dengan pemerintah Kim? Kukira tidak, mereka adalah gerombolan perampok terbesar di tiangkang, Tocu Oya bernama Jau Hei Kiao Ho An Tiong, Hu Tocu adalah Ho An Keng Ha O U Lipo, sasaran mereka hanyalah kapal pedagang, bila kebentur pasukan air negeri Song Aptokin merasa tenaga kalah kuat segera menyingkir. Belakangan ini kehidupan mereka mungkin sudah mengalami jalan buntu lantaran bentrokan langsung dari kedua pasukan pemerintah yang bermusuhan, karena terpaksa tidak heran bila mereka menyerah kepada musuh. Pengah percakapan, Sampan Kulit mendapat hembusan angin sehingga meluncur lebih cepat menyandak kapal besar Lo Hing Bun. Dilain saat mereka sudah naik ke atas kapal. Lo Hing Bun amat senang, Sampanya, Liu Li Hiap, Sudah lama ku dengar nama besarmu, beruntung hari ini bertemu, memang kau tidak bernama kosong. Dalam pertempuran kali ini, pasukan air Lo Hing Bun berhasil menenggelamkan lima buah kapal besar musuh. Melukai dan menewaskan ratusan tentara Kim. Maka malam itu Lo Hing Bun segera mengadakan perjamuan sekadarnya untuk merayakan kemenangan ini, sekaligus untuk menyambut kedatangan Hang Lei Moli. Hari kedua Hang Lei Moli lantas mohon diri kepada Lo Hing Bun, tahu bahwa orang amat akrab dengan Heng Chow, maka Lo Hing Bun minta Heng Chow mengantarnya, tak lupa dia pun suruh orang menyiapkan ransum serta surat jalan seperlunya. Di tengah jalan Hang Lei Moli sempat menanyakan pengalaman Heng Chow selama ini, tak lupa Hang Iaye Moli pun tuturkan kejadian yang dia alami, setelah sepuluhan li baru mereka berpisah, Hang Lei Moli melanjutkan perjalanan, Heng Chow kembali ke pangkalan Lo Hing Bun. Dengan membawa surat jalan pemberian Lo Hing Bun, perjalanan Hang Lei Moli lebih leluasa, sepanjang jalan tak pernah mengalami kesulitan, beberapa hari kemudian, dia sudah masuk ke pedalaman, panorama di Kang Lam memang laksana sorga dunia, di sini Hang Lei Moli bisa jelajahkan pandangannya sepuas hatinya menikmati pemandangan yang tak pernah dilihatnya di daerah utara. Hari itu dia sedang berjalan di jalan raya, tiba didengarnya kelintingan berbunyi, waktu ia berpaling, dilihatnya dua ekor kuda berlari mendatangi, dua laki bertubuh tegap dan gagah bercokol di punggung kuda. Melihat dandanan Hang Lei Moli yang aneh, kedua laki ini menjadi heran, tiba salah seorang mencebirkan bibir bersuit nyaring, keduanya segera ke prakuda mencongklang pesat ke depan, jalan raya di sini tidak begitu lebar meski rada sepi kuda biasanya dilarikan pelan, tapi kedua orang ini seperti sengaja hendak menumbuk Hang Lei Moli. Keruan Hang Lei Moli gusar, kurang ajar, masakah begini kera menunggang kuda cepat sekali? Kedua kuda itu sudah menerjang tiba, seret kedua orang penunggangnya berbareng ayun cambuk seraya membentak, minggir. Sudah tentu Hang Lei Moli tidak gampang kecundang, sungguh hampir meledak hatinya saking gusar, kebutan segera dilolos dan mengerahkan lukang, sekali ayun beberapa utas belangnya melesai bagai anak panah, tepat melukai pantat kedua ekor kuda tunggangan itu, sudah tentu tertusuk benang setajam jarum lembut. Kedua ekor kuda kesakitan dan berjingkrak menyelonong turun ke sawah ladang, meski kedua orang ini punya kepandayan menunggang kuda taurung hampir saja mereka terperosok jatuh dan badan kotor berlepotan lumpur. Hang Lei Moli tertawa, serunya, hebat benar kera kalian menunggang kuda, sampai terperosok masuk sawah. Kedua orang itu tahu bahwa kuda mereka terbokong oleh Hang Lei Moli, cuma dengan kera apa, ini tidak diketahui oleh mereka, karena kaget dan jari tanpa berani banyak mulut lagi lekas mereka bedal kuda masing tinggal pergi. Pengah Hang Lei Moli kesenangan dan puas, tiba ia berseru heran pula, tampak seekor kuda, lari mencongklang pula dari belakang, penunggangnya adalah seorang laki pertengahan umur, pakaiannya seperti laki di Kang Lam umumnya, namun perawakannya kekar mirip orang utara. Hang Lei Moli kira orang ini pun ugalan seperti kedua laki yang terdahulu, maka sengaja dia mengadang di tengah jalan, di luar dugaan laki ini tahu sopan santun, kuda diperlambat dan akhirnya berhenti beberapa tombak di hadapan Hang Lei Moli. Dengan nana ia awasi Hang Lei Moli tanpa berkesip, sudah tentu Hang Lei Moli jadi rikuh, pelan ia menggeser ke samping, tapi laki penunggang kuda waktu tiba di sampingnya tiba-tiba melompat turun dan menyapa dengan sikap hormati nana ini siapa dan siapa, namamu, sudahkah memberitahu? Logat orang ini kaku dan keras kasar menusuk telinga. Hang Lei Moli merasa sebal katanya dingin sambil melerok. Jalan selebar ini, silahkan kau lewat, bukan sanek bukan kadang, buat apa kau tanya namaku? Dari logat nana jelas kau bukan penduduk kenglem, tentunya kau datang dari seberang sana, ia tuding ke arah utara. Peduli amat aku datang dari mana? Dalam suasana genting yang tak aman ini, nana menyeberang seorang diri, kagum sungguh kagum. Cerwet kau, hai minggir. Kepandaian nana hebat juga, benang kebutan menusuk kuda tadi, membuat mataku terbuka lebar. Mencelos hati Hang Lei Moli, jengeknya, kalau tak berkepandaian bukankah aku sudah dipermainkan oleh bangsat anjing itu? Hai, kau orang dari mana? Bicaralah terus terang. Terus terang aku pun punya teman di seberang sana, mungkin nana ada mengenalnya, maka aku memberanikan diri bertanya kepadamu. Temanmu siapa? Tem kong cu tem ih tiong. Hang Lei Moli melengak, tem ih tiong apa? Tak pernah dengar. Laki itu unjuk rasa kecewa, kelihatan rada menyesal pula, katanya, kalau nana tidak kenal, maaf akan kecerobohanku barusan, aku mohon diri. Tiba tergerak hati Hang Lei Moli, tanyanya, tunggu sebentar, apa maksud kedatanganmu kemari? Menuju ke tujuan masing, bukan sanak bukan kadang, buat apa nona tanya kemawanku? Tarya lecut cambuknya membedal kuda. Berhenti hardik Hang Lei Moli, di mana kebutannya? Terayun, kembali ia timpukan benang kebutannya laksana. Bwe Hoa Ciam, namun sasarannya kali ini adalah penunggangnya, ternyata Hang Lei Moli curiga bahwa laki ini adalah mece bangsa Nuchen yang menyelundup ke Kang Lam, maka ia lontarkan kepandayan menutup hiatu dengan benang kebutannya hendak menawan musuh. Benang kebutan ini meluncur secepat kilat tanpa bersuara, tapi belakang kepala laki itu seperti tumbuh mata, tiba tapak tangannya menepuk ke belakang, puluhan jalur benang kebutan itu seketika buyar terhembus angin. Tapi Hang Lei Moli sempat menjemput batu terus di remasnya menjadi beberapa butir, secara beruntun dengan cepat ia timpukan ke arah orang itu. Batu kerikil sudah tentu lebih berat dari benang, daya luncurannya juga lebih keras, sampai meneru memecah kesunyian, sudah tentu kaget ia ki itu, cepat sekali tiga batu meluncur datang bersama, kepandayan menunggang kuda laki ini ternyata memang hebat, tahu badannya membersot turun, batu pertama dihindari, batu kedua kena diraih tangannya, namun tapak tangan terasa linu kemeng, maka batu ketiga ia tak berani menyambuti, dengan Hang Lei Moli tahu ia berkelit, siapa tahu kera, timpukan batu Hang Lei Moli lain dari yang lain, dalam menimpuk dia gunakan dua saluran tenaga yang berbeda, begitu batu ketiga meluncur sampai di atas kepala laki itu, tiba menukik ke bawah, meski laki itu sudah menunduk. Plak topi rumputnya yang lebar itu kena, tertimpuk jatuh, untung dia menunduk cepat, kalau tidak batuk kepalanya tentu bocor keluar kecap. Dalam sedetik itu, Hang Lei Moli sendiri pun dibikin melongo, ternyata begitu topi lebar orang itu tertimpuk jatuh, kelihatan kepala orang itu masih mengenakan topi kulit yang sempit dan pasan membungkus kepala, topi semacam itu, Hang Lei Moli cukup jelas biasa dipakai para penggembala untuk menahan trik matahari dan hujan pasir. Bagus ya, ternyata kau metu bangsa nucin bentak Hang Lei Moli, rombongan batinnya yang kedua dan ketiga kembali ia timpukan, laki itu segera berteriak, kau, kau adalah Hang Lei Moli. Tahan, tahan sebentar tapi batu Hang Lei Moli sudah memberondong tiba, terpaksa laki ini harus selamatkan diri, lekas ya kempit perut kuda sekerasnya, kuda pilihan yang berlari seribuli sehari ini segera membedal bagai terbang. Betapapun tinggi ginkang Hang Lei Moli, meski dia sudah kerahkan setaker tenaganya, hanya sebutir di antara batu timpukannya yang mengenai punggung orang, yang lain sama berjatuhan di tengah jalan, tapi karena jarak teramat jauh tenaga timpukan batu itu sudah lemah, maka batu itu pun kena disampuk jatuh dengan cambuk orang. Karena tak berhasil menyanda orang dengan tunggangan yang pilihan, terpaksa Hang Lei Moli memperlambat kakinya, setelah pikiran jernih baru dia sadar dan menduga, Tim Ih Tiong yang dikatakan tadi, bukan mustahil nama asli Bulim Tian Kiao? Begitulah dengan penuh tanda tanya Hang Lei Moli melanjutkan ke depan, hari amat panas, setelah berlari sekian lamanya, mulut terasa kering, kebetulan tak jauh di depan di pinggir jalan terdapat sebuah kedai minum, Hang Lei Moli lantas masuk minta minuman sekaligus untuk istirahat. Penjual teh adalah seorang kakek dibantu cucunya, nona cilik berusia tiga belasan, pinggang menyoreng pedang, di punggung menggemlok kebutan dengan langkah lebar. Hang Lei Moli masuk ke dalam kedai, nona cilik itu mengawasinya dengan mendolong, kakek tua itu pun tersipu maju menyambut, meja dilap dulu lalu menuang secangkir teh disuguhkan. Hang Lei Moli langsung menegaknya habis, terasa wangi dan menyegarkan tak terasa dia berseru memuji, teh bagus lalu diambilnya kue, ternyata enak juga rasanya, melihat nona cilik itu masih mengawasinya dengan rasa takut, dengan gelih Hang Lei Moli menggapet tangan supaya orang maju ke depannya, lama-kelamaan baru nona ini hilang rasa takutnya. Tanya Hang Lei Moli, nona cilik, siapa namamu namaku siau bisahut nona cilik? Baik sekali namamu, teh yang dijual dalam kedai ini juga enak rasanya, apakah nama kue ini? Sikap nona cilik kembali lincah dan nyerocos, lenilah manisan buah to, ini roti sari kembang dan ini kembang gula teratai, teh itu adalah liongkin teh. Kedai kami kecil tak bisa menyediakan makanan mahal yang lebih enak. Kakek tua itu ikut menimbrung dengan sikap tergopoh, kedai kami memang tidak menyediakan makanan enak, jikalau kau senang, legalah hatiku. Di saat mereka bercakap itu, tampak dua busu menunggang kuda kebetulan lewat, di depan kedai mereka berhenti dan melongo ke dalam, melihat kehadiran Hang Lei Moli mereka rada melengak, namun tidak turun dari punggung kuda. Lekas kakek tua memburu keluar menyilakan masuk, salah seorang busu berkata, kami ada tugas penting harus menempuh perjalanan jauh, lekas kau isi hollow ini sepenuhnya, seorang yang lain menambahkan sediakan pula dua dos manisan buah to. Kakek tua itu mengiakan dan lekas menyediakan apa yang diminta, tapi dia membawa keluar empat manisan buah to, katanya, lenilah liongkin teh, empat dos manisan ini anggap saja sebagai persembahan kami untuk melepaskan lelah di jalan. Sudah tahu, tak usah cerwet tomel kedua busu itu, sekilas mereka lirik kepada Hang Lei Moli terus ke perak kuda tinggal pergi. Eh, kenapa mereka tidak bayar terus tinggal pergi? Modalmu kecil apa tidak rugi digares secara gratis tanya Hang Lei Moli keheranan. Laudia bangkit dan menambahkan, aku pun harus berangkat, berapa duit semuanya? Biar ku bungkus beberapa kue dan manisan untuk bekal di jalanan, kata si kakek. Baiklah, hitung seluruhnya, berapa harus ku bayar? Eh, kenapa tidak kau total jumlahnya? Nona kau hanya bergurau saja, mana berani aku terima uangmu? Anggap saja sebagai persembahan kami. Hang Lei Moli tertawa, katanya, aku bukan perampok, kenapa kalian harus memberi kepada aku? Kalau kepada setiap orang kau persembahkan daganganmu, kedai kecilmu ini masa takkan bangkrut. Semakin gelisah si kakek, apalagi melihat Hang Lei Moli sudah merogoh uang, cepat ia menambahkan, kau adalah tamu Jian Li Uchang, mana berani aku terima uangmu? Bila Cheng Chu tahu, aku bisa disalahkan. Hang Lei Moli tertegun, tanyanya, Jian Li Uchang apa selamanya aku belum pernah dengar? Kakek itu pun melongot, katanya, benarkah kau bukan tamu yang hendak pergi ke Jian Li Uchang? Sudah tentu bukan, karena si kakek tak berani terima, terpasa Hang Lei Moli sesalkan uangnya ke kantong Nona Cilik, katanya tertawa, selebihnya ku berikan kepada adik Cilik untuk beli jajan, apa yang terjadi akan Jian Li Uchang? Kenapa tamu Jian Li Uchang yang mampir ke sini kau layani secara gratis? Kakek tua megap tak bisa bicara, sikapnya takut. Bibi, ujar Nona Cilik itu, kau orang baik, biar ku jelaskan. Cheng Chu Jian Li Uchang bernama Liu Goan Ka, salah ladang puluhan hektare di sekitar pedusunan sini adalah miliknya. Dia punya ratusan anak buah yang buas dan galak seperti serigala. Seketika si kakek ketakutan sampai pucat mukanya, katanya, SST, Siao Bi, jangankah sembarang omong. Takut apa, Bibi ini bukan orang mereka, Bibi begini baik terhadap kami, kami harus beritahu kepadanya supaya hati. Loti yang tak usah takut, Bu Juhang Li Moli, aku orang dari luar daerah, tidak kenal dengan orang Jian Li Uchang. Zaman geger seperti ini, memang harus hati dalam perjalanan, adik Cilik hendak beritahu apa kepadaku, katakan, aku amat berterima kasih kepadamu. Baru sekarang kakek tua berani bersuara, Siao Bi, pergi kau jaga di luar gardu, hati awasi setiap orang yang mondar mandir, kalau ada orang cepat kau bersuara, Nona silakan duduk dulu, biar ku jelaskan, dari sikap hati dan takut si kakek, Hong Li Moli berkesimpulan bahwa Cheng Cu dari Jian Li Uchang seharinya tentu terlalu sewenang. Tutur si kakek, hari ini adalah ulang tahun ke-60 Li Ugo Anka, Jian Li Uchang hendak merayakan tiga hari tiga. Malam secara besaran, banyak orang dari berbagai penjuru angin sama datang hendak memberi selamat kepadanya. Paling dia seorang tuan tanah kampungan, kenapa orang dari berbagai kalangan sudi datang memberi selamat kepadanya, tanya Hong Li Moli tak mengerti. Si kakek merendahkan suaranya, tuturnya lebih lanjut, konon Li Ugo Anka semula adalah begal besar, di luar dia berhasil mengeduk keuntungan besar, sekembali lalu beli sawah ladang. Nona kau seorang diri, meski pandai main silat, juga harus hati. Nona, kau, Lut Yang, tentunya kau heran dan curiga melihat dandananku ini, ayahku menjadi komandan tertinggi yang berkuasa di sepanjang sungai besar, aku pernah belajar silat, kali ini aku dapat perintah ayah pulang untuk menjemput ibu. Oh, ya, apa Li Ugo Anka melarang kau menerima bayaran? Kasir Jian Li Uchang yang keluarkan perintah, katanya dalam tiga hari ini, siapa saja asal dia berpakaian busu, berlegat luar daerah, kami harus melayani dengan baik dan dilarang menerima bayaran, berapa jumlah dari nota yang kami keluarkan supaya menagih ke rumahnya, tapi siapa yang berani menagih kerugian ini? Keparat, keterlaluan benar maki Hong Li Moli, segera ia keluarkan sekeping uang pelak, katanya, modalmu kecil, masa harus dirugikan begini saja. Terima kasih akan petunjukmu, kami boleh bersahabat. Dengan haru dan penuh rasa terima kasih, terpaksa si kakek terima pemberiannya katanya, Nona, ingat petunjukku, tempuhlah jalan kecil di arah barat. Terima kasih. Terima kasih.